Untuk mengetahui Suatu paham itu Sesat atau tidak Ini penting Termasuk jika ingin Mengukur Atau mengetahui Firpa-firpa sesat Seperti apa Firpa-firpa sesat Sebenarnya tidak sulit Untuk mengetahui Suatu paham Atau suatu aliran Susah atau tidak Karena kita punya Bimbangan Punya ukuran Atau dengan bahasa Yang lebih rugas Kita punya hakim Yang bisa menentukan Mana yang benar Dan mana yang salah Mana yang hak Tidak lain Tidak lain Tidak lain Al-Fatih 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 Innahmu sesungguhnya dia Dia harus siap Jadi adalah bahagia Quran La tawal nufas Benar-benar menjadi perkataan Pemutus Penentu Pemutus penentu Memutuskan ini hak Ini bakil Ini benar Ini salah Ini halal Ini haram Masuk ada putus Pasti Tidak ada keraguan Dan kita perhatikan Repasional Ayat ini Pertama Allah gunakan Innahmu sesungguhnya 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 ini berarti Karena memuatkannya Takif Jadi artinya Tidak ada lagi Yang boleh ragu-ragu Kalau Yang terjemahkan dengan Pasti Gimana Pak? Pasti Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Pemutus Segera sesuatu Ya Boleh Salah satu Kelebihan bahasa Kebahagiaan Mengungkapkan itu Ungkapan yang terdapat Atau makna Dan kandungan yang terdapat Dalam ungkapan tersebut Sama dalam Jadi kalau kita terjemahkan Kebahasa lain Itu sebenarnya Hanya mewakili saja Tidak Tidak pas Tidak pas Tidak pas Betul Hanya mewakili Banyak bahasa yang terkaya Kesan dan diatikan Bahasa Inggris Kan juga Tidak pas Tidak Iya Kebahasa apa pun Tidak bahasa Inggris Tidak bahasa Inggris Tidak bahasa Inggris Saya cuma Dijarkan disini pertama Kata-kata Inna Kata-kata Inna Jadi ini digunakan Sebenarnya awal Digunakan kata-kata Sesungguhnya Bahasa Inna Itu ditujukan Bagi mereka Yang orang-orang Masa Masa Kalau saya katakan Pak Taufik Seorang dokter Saya beritahu Pak Suhardi Suhardi Pak Taufik Pak Taufik Adalah seorang dokter Mungkin masih Daku-daku Lalu Saya tambahkan Kata-kata Sesungguhnya Sesungguhnya Pak Taufik Itu Adalah seorang dokter Sudah Jelas Ya Sebenarnya Tidak boleh ragu-ragu lagi Inna Walausri Inna Insa Yalafi Usri Ini satu mirip Pertama Ini satu Penguat Yang kedua Yang kedua La Ini juga Menguat Benar-benar Disini Seperti itu Sesungguhnya Al-Quran itu Benar-benar Sebagai suatu perkataan Yang memutuskan Atau yang memutuskan Ya Nah Kemudian Ini yang Pertama Yang kedua Dan Sekali-kali Sehingga Al-Quran itu Hazat Apa itu Burauan Mancang Canya Pegayaan Keram Pegayaan masalah jadi kita ikut berhubung amalan dengan bertahanmu kata pemutus pemutus penentu gak main-main ini sifat yang kita jelaskan ini kemudian kita lihat ini pekanan sudah kita jelaskan ini saya ingin jelaskan lagi supaya lebih terang untuk semua untuk menyayangkan subhan selalu saja kita aturkan subhan itu sangat terbaik fitnah itu dua macam fitnah sekuat fitnah subhan tapi fitnah subhan sangat terbaik fitnah inilah yang menyebabkan sekian banyak manusia tersesat fitnah inilah yang menyebabkan sekian banyak manusia terjumus kepada penyimpangan kepada penyimpangan kesesatan dan bahkan kesesatan itu sudah sampai pada level kufur itu dikatakan itu dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu mana baik fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ini adalah sebuah sebuah istilah atau ungkapan bahasa supaya dalam surat berbunyi wal fitnah itu asyad dunya dan fitnah itu lebih berat dalam kerja dalam kerja dalam kerja dalam kerja daripada pembunuhan orang Indonesia kita semua ketika mengungkapkan ungkapan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan memahami fitnah adalah tidak yang lebih ya yang lebih yang perlu kita pahami pertama fitnah dalam bahasa Indonesia dan bahasa itu berbeda bunyinya sama fitnah cuma artinya berbeda fitnah dalam bahasa arah memiliki banyak penertian yang pertama fitnah itu artinya ujian bisa cobaan bisa bencana bisa musibah bisa juga godaan fitnah harta godaan harta fitnah wangita godanya wangita fitnah fitnah jabatan berbeda jabatan fitnah jabatan berbeda ya sedangkan fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan artinya apa menunggu ketujuh yang tidak berdasar seperti kata agupakan bashir biar ketika beberapa waktu lalu yang kesekian masuk penjara masuk buku kan penjara judulnya saya di fitnah saya di fitnah dituduh maksudnya jadi dalam membalik sedang masing berasa fitnah itu berbeda kata begini inna ma'am ayat al-Quran inna ma'am wal wa lahu fitnah sesungguhnya hartamu dan anak itu adalah fitnah maksudnya apa ujian coba kemudian lagi fitnah itu dalam bahasa sesungguhnya tidak hanya berbentuk berbentuk sesuatu yang tidak menyenangkan sesuatu yang menyenangkan itu bisa menjadi fitnah Allah berbentuk dan kalian akan kami fitnah dengan apa dengan kebaikan dan kejahatan dan keburukan nah yang fitnanya uji kalian akan kami uji dengan kesenangan dan ketidaksenangan saya menghemat kesan mengapakah fitnah ujian dalam bentuk kesenangan itu jauh lebih berbahaya daripada ujian dengan kesusahan kenapa sebenarnya kita ketahuan bahaya jauh lebih berat karena kalau kita di uji dengan kesenangan manusia yang selingkali mereka melalui untuk terlengar harta banyak itu kan masalah itu kan lain status sosial tinggi tangkatan jabatan tinggi semua usaha yang dilakukan sukses gak pernah gak sukses nah itu baik jadi jelas ya fitnah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang ribah kata tadi halribah itu adalah kamu menyebutkan aib saudaramu yang jika dia tahu dia tidak suka mana ada orang yang suka aibnya jika lalu dibongkar diomper pas mas sahabat bertanya wali Rasulullah bagaimana seandainya itu fakta benar itu kata nabi kalau yang dia katakan itu tidak benar itu fitnah fitnah nabi katakan kita terjauhan fitnah itu bahasa nabi buktan dalam bahasa lain busta si A korupsi padahal dengan korupsi fitnah nah kalau benar itulah tiba jadi dua-duanya benar kalau punya benar melakukan perbuatan tersebut tidak boleh kita bilang sama orang karena itu tiba kalau kalau dia tidak balikannya terus kita katakan dia begini itu namanya fitnah bahasa Indonesia bahasa arahnya buntan alias busta gitu nah jadi diunggapkan wal fitnah itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan yang dimasukkan fitnah di sini bukan fitnah dalam artian bahasa Indonesia ya artinya tuduhan atau rusak tadi melainkan syirik atau kerusakan yang dilakukan kontaknya di apa namanya orang yang menghalang-halangi manusia untuk masuk masjidil haram menghalang-halangi untuk beribadah hal tersebut lebih berbahaya daripada melakukan suatu untuk Allah berfirman hati-hatilah kamu terhadap suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang yang zolim saja fitnah bencana balak yang namanya balak bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja apabila Allah turunkan balak yang baik dan juga itu itu jelas fitnah baik kita kembali ke bagaimana Pak Mujian insyaAllah jelas ya ini ini dimana sudah dijelaskan sedikit ya yaitu surat al-an-am 193 kita lihat ya se se pada kemudian saya tidak se jelaskan ya Al-An'am 153 Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Ini itu apa? Kembali kembali Saat Al-Quran Islam Sunnah Surat Islam Surat Islam Surat Islam Surat Jalan Mustaqimah Yang lurus Mustaqimah Yang lurus Nah kemudian Allah katakan Fattabir Dan sesungguhnya Ini adalah Jalan yang lurus Maka ikuti jalan itu Dan jangan menikuti jalan-jalan yang lain Allah Tegaskan Islam ini Adalah jalan yang lurus Dan dia satu-satunya Bentuknya satu Sirat Allah Mengungkapkan dengan dua Dua istilah Satu sirat Yang kedua As-sabih As-sirat As-sirat As-sabih Yang biasa Diterjemahkan Bila jalan Hidm as-sirat Yusuf Yang dilakukan Bila jalan-jalan yang lurus Wa anna hadha sirati Mustaqimah Sirat dan sabir Ini satu Bentuknya satu Mufrat Tunggal Kita lihat Dalam surat Yusuf Udwa Apa Kul hadisah ini Katakan inilah Jalan-jalan Satu Satih Dalam surat Nahal Udwa Irasah Bila hikmati Walumaw Esat Seluruh Serulah manusia Ke jalan-jalan Satu Ini Islam Tapi Islam Al-Quran Sunnah Dia satu Dan lurus Maka ikutilah Perintah Pertama Allah katakan Jelaskan Bahwa Islam itu Al-Quran Sunnah Jalan-jalan lurus Yang kedua Perintah Untuk menekutinya Selanjutnya Walah Tarih Suh Jangan Janganlah Menekuti Jalan-jalan yang lain Di luar itu Bah Di luar Al-Quran Dan Sunnah Allah katakan Subul Bukan Bukan sabi Subul itu Bentuk Janganlah Lebih daripada Tiga Maksudnya Lebih daripada Satu Kalau satu Islam Jadi selain itu Jalan-jalan Jalan-jalan yang dikatakan Dengan Firkok Aliran Fafam Sekte Dan lain Sebagainya Jadi kalau kita hubungkan dengan hadis iftirak dan umat Hadis pekerjaan umat Rasulullah Rasulullah S.A.W. Jelaskan Bahwa Yahudi Telah terpecah belah menjadi 71 Nasrami Terpecah belah menjadi 72 Pematku Terpecah belah menjadi 72 Tiga Selamat Semuanya Janasa Yang satu Selamat Satu Yang lain itu Subul Subul Jalan-jalan Jadi Saya Memangkan Mohamad Amin Jamaruddin Ketua LPTI Lembaga Pengajian Penalaman Selama Indonesia Mata Aliran kebatinan Indonesia Itu berakhir Tidak kurang Lepas 70 Nah Nanti 70 Itu Ada lagi Semparan-semparan Ini Makin Makin Yakin Kita Makin Makin Yakin Subul Tidak Biasa Ada yang Menisbahkan Ini Kepada Islam Nah Kalau Birol Islam Kita Sudah Kalau Birol Islam Jelas Jelas Ini yang Menamakan Islam KTP Masih Islam Sasab-sama Masih Islam Husein Namun Jangan Akan Sami Masih Rukun Hal Aliran kebatinan Kemudian nanti di bawahnya banyak lagi yang kecahan-kecahan Kemudian nanti di bawahnya banyak lagi yang kecahan dari Masuk Sabro Darbo dan Masuk Marilam Pengakuannya ada Islam tapi akhirnya ada yang lain Tapi Islam bagaimana? Mereka mengatakan Islam Tapi akhirnya tidak jalan, Pak Sabro Darbo dan Masuk Marilam Tapi Islam lain Sembar semua Jadi bagaimana? Kami tak tolong, Sembanyakan Maka itu akhirnya sudah Sabro Darbo Tapi pengakuannya Islam meninggalnya Kira-kira ini seperti apa, Pak? Sholat bagaimana? Sholatnya diam, lemahkan Karena itu lebih muruk, tidak duduk Sholatnya diam, lebih muruk Tidak seperti sholat kita? Tidak Tapi pengakuannya tetap Islam Dia minta tolong Di sini praktek ya Dia lahirnya Islam Islam Jadi kalau dari segi karteknya seperti itu Murah nggak? Jadi yang peninggungan itu Lalu apa mau buang Maksudnya Rasanya Tidak mungkin Banyakan masalah mungkin Serahnya Gimana-gimana? Sholatnya Apa yang menangkan? Enggak Karena Tapi juga saya Pak Ustadz Mungkin ada Kurangkana Semata Pak Muridnya mungkin juga kurangkod Enggak Suat Yang lain juga Emang kalau di Jawa tadi ada di pedesaan-pedesaan yang masih kliniknya masih kuat itu memang Islam ini jauh selalu. Nah itu kebetulan saya tinggal di Pak Artisnya itu, nah itu dia cerita tentang kewayangan, kewayangan aja ya. Lalu ya itu ada yang punya harimau-nya itu, saya masih ingin, jadi komodalnya dari Islam itu jauh. Aku tidak tahu sekarang ya ada jalanan-jalanan yang mulai keplosok-plosok ya itu. Ya memang para ramai dilahaskan, segala bentuk penyimpanan, muaranya dua. Satu, ketika kamu tahu, ketidaktahuan. Karena tidak tahu, terus seorang menyimpan. Enggak pernah belajar, enggak pernah belajar. Karena itu, ilmu itu kan menjadi yang sangat penting di Ustaz. Ustaz Muhammad bin Afu Wahab dalam Ustaz Sabtu. Sekarangnya diberaskan, ada empat perkara yang wajib menyimpan cerita-untawa. Wajib didalami alatian Ustaz. Yang pertama, ilmu. Yang pertama, ilmu. Enggak, banyak. Ketidaktahuan, alatidak punya ilmu, ini terbaik saja. Kemudian, yang penyimpanan kedua, luaranya adalah Subhat. Atau itu tiba-tiba, usia luar. Mengikut jawa nasuh. Tiba-tiba, usia luar. Jadi yang pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, mengikut jawa nasuh. Mengikut jawa nasuh ini mungkin tahu. Cuma karena banyak hal. Ya. Tahu saja. Oh, saya kalau ikut. Nah. Bagaimana? Jawab kawan. Jawab kawan. Jawab kawan. Mas saya menyampaikan yang betul. Saya tidak diundang lagi. Tuh. Kalau pundang-pundang setidak punya sih. Belajar kawan-kawan. Yang pertama, itu lebih mudah. Yang tidak tahu, diberitahu. Insya Allah menerima. Ya. Tapi kalau tiba, luar kawan-kawan, luar kawan. Kalau luar kawan-kawan, luar kawan-kawan, luar kawan-kawan. Ini surat. Ini surat. Tahu, suat kawan. Siap beserta 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 Mengatakan Orang yang Ini seperti ini Para Nabi saja yang mampu Bagi seperti kita Para Nabi tidak Tidak mampu Apa dia Langsung tetap Ini persoalan Kita lihat Yang mempunyai Di Jawa itu Apalagi Di daerah Susah-susah Kemudian Masuk Islam Islam ya Secara sama-sama juga Bidak apa ya Pustadnya itu ya Inilah Sebenarnya ya Cuma Buat kata-kata Dia yang Dasar akarnya itu Kemudian masuk Islam Tapi dia kadang-kadang masih Indunya ini masih digunakan Tidak ada kata-kata Ini yang masih Anur yang banyak Karena Banyak apa itu Istilahnya itu Percayaan-percayaan mereka Itu harus gini Kalau tidak gini itu Nanti Adipatnya gini Padahal itu tidak Itu anunya Bimu persis Tidak Tidak Ajaran Islam Ini yang membuat Mereka masih Menaruh kain kuning Di hubungan Itu kan kain kuning Kan Iya Islam tidak Tidak Dalam Islam Yang membaikkan Ketik Mestinya Surah narah kain Ketik Ketik Tapi itu Kalau kain kuning Itu apa Karena kebetulan Rumah saya kuning Kenapa Saya dulu Ini Kuning itu Tidak dus Kayak nyamuk Ada dulu Sampai Orang jual Lampu kuning Kok Pak dokter Itu Bersaap ibu ya Alhamdulillah Rumah saya Saya cat kuning Dalam Lampu Nyamuknya Kurang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Emang Gitu Agak kurang Abangnya Anak-anak Cicu Dan Cepat 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 Jangan Kurang Tapi Tidak ada Ini kan Pak Tidak ada Kehakilan Tentu Karena Tidak ada Tidak ada Nilai magisnya Ya Yang jelas Tidak ada Nilai-nilai Ada nilai Religius Yang Diatinya Sebagian orang Pada warna kuning Ya Kain kuning Ada di Bras kuning Apa suatu Arti ya Bras kuning Betul apa Pak Ras kuning Yang itu pakai Nasi kuning Hidup 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 Masa bukan Pak Apa ya Sesuai Beras kuning Karena Pak Doktor Itu nanti Berbahaya Juga Siapa Karena Nasi kuning Kan Nasi Ya Diburkan Ya Bras kuning Sampo Kalau Bras kuning Asli Tidak ada Saya Bum Pernah Varietas Apa Yang Bras Beras Beras Ditap Boleh Tampai Yang Tadi Taman Beras 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 Berasa Beras Jadi Kita Tidak Tidak Mendiskreditkan Warna Kuning Warna Itu kan Makhluk Tidak Kenapa Apa Apa Tapi Tidak Terus Yang Tindih Dan Itu Soalnya Kalau Jatuh Punnya Di Di Baik banyak kekalahan Jadi masalah dia Islam tapi akhirnya Bapak Darmu Tapi tak berbaku Islam Terus minta tolong pemudin tadi masyarakat disolakkan Yang menjuagai hukum yang apa Boleh atau boleh dibayar Apakah ujah dasar-dasar Nasr Al-Quran yang dimilaskan itu Ya selama orang yang bersat Ya jadi prinsipnya kita kasih Kemarin ya Prinsipnya kita gini ya Pak Kamar Dalam Islam Kira Rasulullah Jemaah Seseorang yang mengucapkan Lagi dalam Allah Muhammad Rasulullah Dan dia tegas katakan Saya Muslim Saya Muslim Ya Kita hukumnya Sebagai orang Islam Selama Tidak Ada Komis Dari Berta Bahwa dia Tidak 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 Ya Tidak Menurut Tidak Ada Tidak Ada Tidak Masalah kafir Tidak boleh kita mengkafir dari seseorang Jadi kafir Karena masalahnya pelik banget Kenapa dia tidak Kenapa salat tersebut Kita tidak boleh mengkafekan orang Karena kan subhat Tidak boleh Harus dengan sesuatu yang yakin Orang masuk Islam dengan sesuatu yang raki-raki Kita keluarkan dari Islam Itu harus dengan sesuatu yang raki Itu pulsa pemerintah Baik dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati